Intro Wah, Gary, ini bagus sekali dekorasinya. Ada acara apa ini? Iya dong, gereja aku. Ada apa ini? Eh, ini kan udah bulan Desember, sebentar lagi. Oh iya, iya, aduh. Mana sih, Reva? Jangan ingat ulang tahunku aja. Aku pun gak tahu ulang tahun kamu. DR ya. Ini mau Natalan ya? Iya. Bagus deh, ada bintang. Bunga-bunga hiasannya. Bagus ya? Iya. Eh, Reva, aku jadi penasaran. Waktu dulu Tuhan Yesus lahir, ada dekor-dekor gini gak ya? Sepertinya belum ada. Iya ya, gak mungkin ya. Iya. Karena lahirnya aja buru-buru ya. Iya. Terus kalau nyanyian gitu, menurutmu gimana? Gak tahu juga. Sekolah Minggu kan ada latihan lagu kur anak-anak lagu Natal. Kamu ingat gak? Oh, yang Jingle Bell, Jingle Bell. Oh, itu lagu tukang es krim. Terus lagu Natal yang bagus yang menceritakan tentang bagaimana janji tentang Mesias itu diceritakan dari Alkitab gitu setauku. Ada lagu seperti itu? Kita tanya Kak Alicia aja. Oh iya, Kak Alicia kan yang latih paduan suara. Pasti tahu lebih banyak ya. Iya. Kayaknya sebentar lagi dia mau datang. Kita tunggu sebentar ya. Oke. Halo, Kak Alicia. Udah datang. Ketemu lagi deh sama Geri dan Reva. Iya, Kak Alicia. Apa kabar kalian? Baik. Sudah mulai latihan kur ya untuk Natal? Iya, Kak Alicia. Tapi Reva koknya Jingle Bell sih. Bahkan kalau Natal nyanyi lagu itu, Kak, ya enggak? Oh iya. Di mall, di mana-mana lagunya itu, Jingle Bell. Ketemu latihnya di mall ya? Di mall banyak lagu-lagu seperti itu ya. Tapi sebenarnya enggak berhubungan dengan Natal gitu. Iya. Berhubungan dengan apa, enggak tahu ya. Iya, dan kita di dalam Kristenan, ke Kristenan, kita punya warisan yang berharga loh tentang lagu-lagu Natal yang benar-benar isinya itu padat dan mengajarkan kita tentang apa artinya makna A, apa artinya Natal. Oh iya. Salah satunya? Salah satunya yang hari ini kita mau pelajari, yaitu Oh Come, Oh Come, Emmanuel. Artinya? Atau Oh Datanglah, Emmanuel. Oh itu lagunya mengisahkan tentang apa, Kak Alicia? Nah jadi biasanya di dalam kalender gereja, sebelum ada Natal, biasanya ada empat minggu kita mengatakan itu adalah masa Advent. Masa Advent itu masa apa? Masa menantikan Sang Juru Selamat. Oh, kenapa harus dinantikan, Kak Alicia? Nah ini ceritanya panjang sampai kita harus tarik ke dalam perjanjian lama di dalam Alkitab. Oh gitu. Ada bangsa Israel yang menantikan Sang Juru Selamat atau Sang Mesias. Sebentar nunggunya? Oh enggak, coba tebak berapa lama. 400 tahun. Hmm, 400 tahun lebih. Panjang sekali waktu penantiannya, mereka menanti-nantikan yang namanya Juru Selamat itu datang. Dan apa? Memangnya kok dinanti-nanti? Nah, jadi bangsa Israel adalah bangsa yang dipilih oleh Tuhan untuk boleh menjadi wakil Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Tetapi di dalam perjalanan hidup mereka, mereka gagal, mereka jatuh bangun, dan di dalam Israel ada raja-raja yang mencintai Tuhan, tapi juga ada raja-raja yang tidak mencintai Tuhan. Mereka hidupnya kacau balau, pemerintahan pun kacau, kehidupan berkeluarga kacau, semuanya kacau. Karena apa? Karena mereka tidak ada Tuhan di dalamnya. Oh gitu. Nah makanya mereka perlu menantikan yang namanya Sang Juru Selamat. Dan itu memang dijanjikan oleh Tuhan kita di dalam Alkitab. Terus maksudnya mereka menantikan kalau Juru Selamat datang bisa ngapain Kak Lis ya? Juru Selamat datang, akhirnya mereka akan dibebaskan. Dibebaskan dari apa? Bukan dari pemerintahan yang menjajah mereka, bukan, bukan itu saja. Tetapi di dalam hati mereka, dosa akan dihapuskan oleh Sang Juru Selamat itu. Oh gitu. Jadi Natal itu enggak cuma sekedar tiba-tiba Desember kita waktu buka perjanjian baru, eh Tuhan Yesus datang. Ternyata ceritanya dari perjanjian lama ya Kak Lis ya? Iya. Geri tahu juga ceritanya? Ah enggak tahu, justru itu. Ya, jadi Alkitab kita bukan hanya perjanjian baru saja yang menceritakan tentang Natal, Tuhan Yesus lahir, tidak. Tetapi nubuat tentang itu sudah ada jauh-jauh hari, bahkan dari perjanjian lama. Nah lagu yang kita mau nyanyikan hari ini, teksnya itu diambil dari Yesaya. Kitab Nabi Yesaya? Ya, Kitab Nabi Yesaya. Nah Kak Alisia ceritakan sedikit dulu tentang lagu ini. Iya, iya, iya. Nah lagu ini sebenarnya sudah diciptakan jauh ribuan tahun yang lalu, kira-kira seribu dua ratusan tahun yang lalu, kira-kira abad ke-8, abad ke-9. Nah waktu itu ada namanya tradisi yang namanya biara, jadi orang-orang biarawan itu hidup di biara dan mereka selalu mengadakan yang namanya ibadah di biara-biara itu. Nah menjelang Natal biasanya, Natal itu kan kita rayakan tanggal 25 Desember. Mereka akan mengambil tujuh hari sebelumnya, sebelum tanggal 24, untuk merayakan yang namanya masa Advent, untuk menyanyikan, ada ibadah dan mereka akan menyanyikan Magnificat. Apa itu? Magnificat itu adalah bahasa latinnya nyanyian pujian Maria yang tercatat di Injil Lukas. Ya, tapi waktu tujuh hari menjelang hari Natal itu, mereka akan sisipkan yang namanya antifon selain nyanyian pujian Maria itu. Antifon apaan kan? Antifon itu adalah kalau bahasa kita sekarang itu kayak ref atau suatu lagu yang pendek yang dipakai untuk kita bersaut-sautan begitu. Terus nyanyi tentang apa? Nah, tujuh hari itu mereka akan menyanyikan tentang titel dari Tuhan Yesus atau titel-titel dari Messiah yang dicatat di kitab Yesaya. Titel itu apa kali sih? Titel ya, titel itu adalah nama atau ya nama Mesias di dalam Alkitab. Atau jabatan atau apa ya namanya. Kayaknya gelar-gelar kayak insinyur gitu. Bukan gelar sih, tapi nama dari sang juru selamat tersebut. Nah, di dalam kitab Yesaya misalnya dikatakan Mesias yang datang itu adalah Tuhan, adalah Tunas Isai, adalah siapa lagi Immanuel, Tuhan yang berserta dengan kita. Atau disebut juga Terang Fajar, disebut juga Kunci Daud, dan begitu banyak yang lain. Jadi, ada tujuh yang dinyanyikan selama tujuh hari itu. Dan semuanya dimulai dengan Oh. Tahu enggak kenapa Oh? Enggak tahu. Jadi, itu sebagai suatu ekspresi penantian. Oh. Kalau saya nunggu Gary gitu, Oh. Gitu, gitu ya. Jadi, di dalam tradisi itu, di dalam tradisi biara itu, tujuh antiphon ini disebut The Great Oh. Oh. Iya, jadi nanti ada Oh Sapienta, ini semua dalam bahasa latin ya. Oh Sapienta, artinya Oh Wisdom atau Oh Bijaksana. Oh Adonai, Oh Radix Yese, Oh Kravis Davis, dan seterusnya sampai Oh Immanuel. Wow. Begitu. Bagus sekali ya. Ya, jadi penuh dengan makna yang namanya lagu Natal itu. Bukan cuma sekedar ting, 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 ting. Terus yang ciptain itu tujuh, oh itu siapa Kak? Nah, itu kita enggak tahu siapa yang menciptakannya, tetapi itu ada di dalam tradisi biara-biara. Jadi mungkin salah satu biarawan, mungkin salah satu guru mereka, ataupun yang lain kita tidak pernah tahu, tetapi itu ada di dalam tradisi tersebut. Termasuk lagunya juga ditulis oleh kemungkinan para biarawan tersebut. Nah, zaman biara gitu lagunya dinyanyian seperti apa ya? Nah, waktu itu masih abad kira-kira 12 begitu ya, dan itu belum ada yang namanya banyak suara bernyanyi bersama-sama. Kalau kita dikur, ada dua suara, ada tiga suara, ada empat suara, terus ada alat musik mengiringi, ada orkestra mengiringi, ya kan? Itu zaman sekarang, tapi zaman itu nyanyi itu masih satu suara saja. Dan yang boleh nyanyi cuma laki-laki, ya ri doang yang boleh nyanyi. Kenapa enggak boleh nyanyi, Kak? Iya, karena dianggap yang mewakili itu adalah laki-laki. Jadi begitu, nyanyi cuma boleh satu suara dan tidak boleh ada suara lain. Nah, tapi karena berkembang musikalitas juga, akhirnya pada zaman-zaman itu mulai muncul yang namanya organum. Nah, organum ini adalah cara mengiringi yang memberikan nada lima di bawahnya. Jadi kalau kita misalnya nyanyi nada solasi, berarti di bawahnya adalah do, re, mi. Karena itu lima di bawahnya, kira-kira begitu. Bunyinya kayak apa Kak Liz ya? Kita coba dengar ya, kita coba dengar Kak Ruth memainkan. Ada Kak Ruth? Iya, Kak Ruth ada di sebelah sana, tapi dia enggak kelihatan deh. Iya, sayang sekali. Kak Ruth boleh tolong mainkan, kira-kira waktu zaman itu bunyinya seperti apa sih? Mainkan Kak Ruth. Asing ya? Iya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Gimana? Asing enggak? Misteri. Misterius ya, kita enggak pernah dengar musik kayak gitu lagi ya zaman sekarang ini ya. Iya, Kak. Ya, tapi waktu itu ya dengan keterbatasan mereka, mereka cuma bisa mengiringi lagu dengan cara seperti itu. Jadi paralel lima terus dari awal sampai akhir. Sekarang kita nyanyinya gimana Kak Liz ya? Kita sudah ada yang namanya harmoni, kita sudah ada yang namanya chord yang begitu limpah. Jadi kita bisa menyanyikannya dengan lebih limpah lagi. Ya, puji Tuhan ya untuk itu semua. Iya, iya, iya. Tapi Kak Liz ya mau kasih tau dulu lagu ini terbagi dua. Bagian pertamanya itu mengkisahkan tentang yang tadi, semua titel dari Messiah. Semua titel dari Messiah itu. Tapi di bagian keduanya ada responnya yaitu rejoice, rejoice, O Israel, Emmanuel shall come to thee, O Israel. Itu sebagai respon dari kita untuk menantikan, yang menantikan Messiah itu. Ketika Messiah itu datang kita akan rejoice atau bersuka cita. Oh gitu. Nah, nanti secara musik juga digarap dengan baik. Pada bagian pertama karena itu menggambarkan penantian, itu digambarkan dengan tangga nada minor. Jadi bunyinya La, Do, Mi, 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 Re, Fa, Mi, Re, Do. Dimulai dengan nada La, itu berarti tangga nada minor. Tetapi waktu kata-kata rejoice atau bersuka cita La, itu dimulai dengan tangga nada mayor. Yaitu, So, So, Mi, 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 Re, Fa, Mi, Re, Do. Tiba-tiba jadi ceria, kira-kira begitu. Jadi penggarapan musiknya juga bagus sekali. Wah, kita boleh nyanyi gak Kak Alicia? Ayo, kita nyanyikan sama-sama ya. Kita nyanyikan bahasa Indonesia-nya aja. Oke, oke, oke. Nah, kita bersyukur karena lagu-lagu hymn yang bagus itu sudah ada terjemahan bahasa Indonesia-nya. Iya, kalau enggak nanti bahasa apa kita nyanyi ya? Iya. Bahasa Latin. Bahasa Latin originalnya. Boleh juga, susu, belajar bahasa Latin. Susah. Tapi gak apa-apa, kita belajar bahasa Indonesia-nya dulu ya. Iya. Kita nyanyikan sama-sama ya. Iya. Oh, datanglah Imaduel, tabu sumotmu Israel, dan dalam berkadu kesal. Menantikan penolongnya. Dengan ceria. Bersuranglah, hai Israel, menyambutlah Imaduel. Wah, beda ya sama yang aku nyanyikan lagu tadi. Iya, lain kan Refa. Iya. Kita kalau lagu Natal, kan kalau waktu Tuhan Yesus datang nyanyinya lagu yang bagus, yang ada hubungannya sama Alkitab. Iya. Gitu. Iya, Refa masih mau belajar lagu-lagu seperti itu gak? Mau dong. Banyak loh di dalam kekristenan, lagu-lagu yang benar-benar bermakna, yang benar-benar menyatakan apa sih makna Natal itu sesungguhnya. Wah. Kak Alisia mau ajarin? Iya, tentu saja. Kita minggu depan diceritain lagi ya tentang lagu itu dan kita nyanyi lagi ya Kak Alisia ya. Iya, iya Kak. Sampai jumpa ya Refa dan Gary. Iya, iya Kak. Terima kasih, kita ketemu minggu depan. Iya, saya mau salaman dulu. Salaman yang ini. Iya, iya tangannya yang ini salah. Terima kasih Kak, sampai ketemu minggu depan. Dah. Tuh Refa. Ternyata lagunya yang lebih bagus daripada itu ya. Iya, makanya kalau nyanyi lagu Natal itu bukan hanya segedar ceria-ceria, mesti lihat dulu kalimatnya apa. Cocok gak sama Natal. Iya, iya Gary sepertinya Refa butuh banyak belajar nih. Sama, aku juga. Iya. Yuk nanti kita minggu depan ketemu lagi yuk. Iya, iya. Oke. Sama, aku juga. Sama, aku juga. selamat menikmati 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 selamat menikmati